Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Sion Jarias mengatakan, saat ini banyak tantangan yang dihadapi para pemuda, remaja, terutama pengaruh negatif seperti pengaruh narkoba dan obat-obatan telarang yang seringkali mudah merasuki jiwa para anak muda tersebut. Remaja zaman sekarang rentan melakukan penyalahgunaan narkoba akibat kurang kontrol terhadap perkembangan teknologi informasi yang menyebar secara bebas. Terkait hal tersebut, pihaknya gencar melakukan penyeluhan bagi para pelajar mengenai pemahaman akan pentingnya menjaga kesehatan dan bahaya narkoba. Sementara itu, sejumlah studi menemukan banyak bukti para siswa perokok aktif rentan menjadi pecandu narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba. Siswa berancak dewasa, SMP dan SMA mudah terpengaruh berbau negatif, kecenderungan mengkonsumsi narkoba ini dimulai dengan kebiasaan merokok di masa remaja. Bagi sebagian remaja dan pelajar, rokok dijadikan simbol pergaulan dan modernisasi, mereka seakan tidak takut bahwa merokok usia dini menjadi salah satu pemicu narkoba. Sion menambahkan, titik rawan adalah bagi kalangan usia dini seperti anak sekolah atau bagi yang dianggap belum pantas untuk merokok. Eko Widodo, GORU TV